Karena dapat menduga bahwa Bo Wilek Chow Wisu pada saat itu tentu telah mempunyai banyak kaki tangan yang disebar sebagai metu-metu di kota raja, maka piang liong membawa putri Mimi memasuki kota raja lewat tengah malam. Ia sudah dikenal oleh semua penjaga pintu gebang, maka dapat masuk tanpa kesukaran. Kemudian menjelang pagi ia memasuki gedung tempat tinggal ayahnya melalui sebuah pintu rahasia yang hanya diketahui olehnya dari belakang rumah. Ketika ia bangun pagi itu, sudah agak siang, ia melihat bahwa di taman samping diadakan pesta. Ia membawa putri Mimi yang bermalam di sebuah kamar tamu kepada ayah bundanya dan dengan singkat menceritakan pengalamannya, memperkenalkan putri Mimi kepada orang tuanya. Sebagai seorang pangeran, tentu saja pangeran yang menerima putri Panglima Ahitan itu dengan hormat dan ramah, juga ibunya amat suka kepada gadis yang cantik jelita ini. Kemudian di dari ibunya ia mendengar tentang kunjungan Sumakyat yang mengaku putri tunggal mendiang kakak ibunya, Sumambuan. Bagaimana ini, ibu? Mengapa secara mendadak muncul seorang kekonakan ibu? Kenapa ibu tidak pernah bercerita bahwa mendiang paman Sumambuan meninggalkan seorang putra Tiang Leong bertanya? Hem, aku pun heran sekali melihat ibumu, Leong Ji, anak Leong, kata pangeran Tiang dengan muka cemberut. Aku pun baru sekarang mendengarkan hal itu, padahal setauku, pamanmu Sumambuan tidak pernah menikah dan tidak pernah punya putra. Kalau saja kau melihat ibu pemuda itu, hiih, mengerikan sekali, seperti iblis betina. Ah, terlalu sekali. Tidak sepatutnya kau mengeluarkan kata-kata seperti itu Sumaceng, ibu Tiang Leong memandang suaminya dengan pandang mata penuh teguran. Kau sendiri dahulu menjadi sahabat baik kakakku Sumambuan, apakah kau tidak melihat betapa Sumakyat ini mirip sekali dengan kakakku dahulu? Pula, kita pernah mendengar tentang urusannya dengan Kam Sian Eng. Memang Kam Sian Eng mengerikan, akan tetapi, ah, dia seorang yang berilmu tinggi, dan tidak waras, apalagi dia masih adik tiri Suling Emas, apakah kau masih bersangsi? Makin keruh wajah pangeran Kiang. Huh, segala yang menyangkut nama Suling Emas selalu benar dan baik, sebaliknya pendapatku tidak pernah ada yang benar. Sialan. Eh, bukan begitu. Aku hanya bicara sebenarnya dan... Sudahlah pangeran Kiang membanting kaki dan meninggalkan kamar. Kiang Leong menjadi sedih dan juga malu karena ayah bundanya bertengkar di depan putri Mimi. Sungguh memalukan dan menyedihkan. Sudah sering kali ia mendengar ayah dan ibunya bertengkar dan selalu dalam pertengkarannya ini dibawa-bawa nama gurunya, Suling Emas. Dahulu ketika dia diambil murid Suling Emas pun menjadi bahan percocokan antara ayah dan ibunya. Ia menghela nafas panjang dan berkata. Sesungguhnya, bagaimanakah ia datang dan mau apa? Sekarang, eh, wanita yang menjadi ibunya itu kemana, apakah berada di sini pula? Sumaceng yang biarpun usianya sudah mendekati lima puluh masih tampak cantik dan halus itu, menarik nafas panjang, memegang dan menarik tangan putri Mimi mendudukan gadis itu di dekatnya sambil berkata. Putri harap kau maafkan kami yang tidak tahu sopan santun. Tentu membuat kau merasa tidak enak sekali. Mimi biarpun masih gadis remaja, namun ia terdidik sejak kecil dan hidup di kalangan orang-orang besar, maka ia pandai membawa diri. Ia mengelus-elus tangannya yang halus itu, kagum akan kecantikannya, lalu tersenyum dan berkata, Bibi yang baik, panggil saja aku Mimi, dan sungguh mati apa yang terjadi dan terucapkan tadi, sekarang pun aku sudah lupa lagi. Sumaceng memandang wajah yang jelipa itu dengan pandang macu kagum dan senang. Kemudian berkata, suaranya halus dan matanya sayu termenung. Ah ah, kau tentu dekat dengan ratu hitam, Mimi. Mendengar pun tidak mengapa, karena wanita yang dibicarakan tadi, Kamsian Eng, adalah enci angkat ratumu di hitam. Kemudian ia memandang putra sulungnya, Liyong Ji, ketika pamanmu Sumabuan dahulu meninggal dunia, di luar tahu siapapun juga ia meninggalkan Kamsian Eng dalam keadaan mengandung. Semenjak itu Kamsian Eng menghilang dan beberapa hari yang lalu di waktu malam dia muncul secara tiba-tiba di sini bersama putranya, Sumakyat. Ia minta supaya aku menerima Sumakyat tinggal untuk sementara di sini dan memperkenalkannya kepada para pembesar di kota raja. Tentu saja aku tidak dapat menolak permintaannya dan pagi hari ini kami memperkenalkan Sumakyat melalui pesta umum kepada para tamu. Ayahmu tidak setuju, maka terpaksa Sumakyat sendiri yang menjadi wakil dalam pesta. Kiyang Liyong menghela nafas panjang. Sudah lama ia tahu bahwa tentu ada rahasia aneh terselit dalam rumah tangga ibunya, dan di dalam rahasia ini, gurunya memegang peran yang tidak kecil. Gurunya sendiri belum pernah mau bertemu dengan ayah ibunya. Dan ibunya amat sayang kepadanya, melebih sayangnya kepada dua orang adiknya, Kiyang San dan Kiyang Hoat. Akan tetapi ayahnya jauh lebih sayang kepada dua orang adiknya. Rahasia apakah? Dia tidak tahu dan tidak pernah ibunya mau bicara tentang itu. Kini adiknya Kiyang San yang sudah berusia 23 tahun, sudah menikah dan bahkan tinggal jauh di selatan, di sucong. Adapun Kiyang Hoat adiknya yang bungsu, menjadi silcai, sastrawan, yang pandai, akan tetapi pekerjaannya sehari-hari hanya mengejar wanita-wanita cantik dan menghambur-hamburkan uang saja. Kalau begitu, bibi Kamsian yang itu tidak tinggal di sini? Tidak. Bahkan ia datang, bicara singkat lalu pergi lagi menghilang seperti, seperti setan. Tidak terlalu menyalahkan ayahmu kalau mengatakan dia iblis betina. Memang mengerikan sekali, Liong Ji. Tentang kepandainya, aku tidak heran karena sudah banyakku melihat orang-orang sakti seperti suling, eh, gurumu sehingga melihat orang berkelebat lalu lenyap bukan hal baru bagiku. Akan tetapi ia menyembunyikan mukanya dalam kerudung hitam, pakaiannya serba putih, dan sikapnya, hih, menyeramkan. Ki yang liong tidak merasa heran kalau adik tirigunya seperti itu lihai dan anehnya, hal itu tidak mengherankan. Hem, pemuda yang kini mewakili tuan rumah berpesta di taman, adalah saudara misan dengannya. Dan melihat ibu pemuda itu sakti, tentu pemuda yang bernama Sumakyat itu lihai pula. Hal ini mengembirakan hatinya, karena biarpun ia mempunyai dua orang adik namun mereka itu sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Ayahnya lebih senang anak-anaknya belajar ilmu surat daripada ilmu silat. Teringat akan adiknya, ia lalu bertanya, Adik Hang kemana, Ibu? Apakah ikut berpesta di samping? Ibunya cemberut. Ah, bocah nakal itu, hatiku susah sekali memikirkan dia. Seorang suyucai pemogoran. Kini tergila-gila kepada anak pemilik rumah makan di barat kota. Merengek minta dikawinkan dengan anak itu. Anak pemilik restoran. Wah benar-benar anak itu membuat malu orang tua. Kiyang Leong tertawa, dan ibunya memandang marah. Kenapa tertawa? Haha, ibu benar aneh. Kalau anak pemilik restoran, mengapa sih? Kan dia juga perempuan tulen. Kalau memang adik Hoat mencintanya. Cinta? Ah, cinta hanya awal bencana dan duka. Aku akan merasa bahagia sekali kalau dia mencinta seorang gadis seperti Mimi ini. Ih, bibi membuat aku malu saja putri Mimi menjauhkan diri dan tersenyum jengah. Hahaha, ibu tidak usah marah-marah. Maafkan kalau pendapat saya keliru. Kiyang Leong berlutut dan memeluk kedua kaki ibunya dengan sikap manja. Ibunya menundukan muka dan mengelus kepala putranya. Putranya ini menjadi buah hatinya. Putra inilah keturunan dari pria yang dicintanya, putra suling emas. Sudahlah, kau sendiri terlalu nakal. Sudah begini tua tidak juga mau menikah. Sabar dulu, ibu. Masih banyak urusan yang harusku selesaikan. Apalagi sekarang, aku harus cepat-cepat menghadap kaisar untuk menyampaikan hasil penyelidikanku, bahkan harus cepat-cepat bertindak untuk menyelamatkan kerajaan, juga untuk menolong pangeran mahkota hitam yang kini tertawan orang-orang HSX ya. Seketika wanita itu menjadi serius. Ayuh, ada urusan begini besar mengapa kau tadi bicara tentang urusan pribadi saja? Leong Ji, cukuplah tentang urusan kita sendiri. Kau harus lekas menghadap kaisar dan selesaikan urusan penting itu. Pada saat itulah terdengar suara ribut-ribut di samping gedung, dari arah taman di mana sedang berlangsung pesta mendengar ini, Ki Yang Leong lalu melompat dan melangkah keluar, diikuti putri mini yang juga ingin mengetahui apa yang terjadi di sana. Demikianlah, seperti telah kita ketahui di bagian depan cerita ini, ketika Ki Yang Leong tiba di taman dan menyaksikan keributan yang terjadi, ia menegur dengan suara penuh wibawa. Hem, apakah yang terjadi di sini? Ki Yang Kong Cu datang seruan ini keluar dari mulut beberapa orang sekaligus dan semua matuk ini memandang ke arah Ki Yang Leong. Dengan pandang matanya yang tajam Ki Yang Leong menyapu wajah orang-orang yang kelihatan menimbulkan keributan. Tertegun hatinya ketika ia mengenal memuti arah hitam, juga ia dapat menduga bahwa pengemis muda bertopi itu tentulah ketua baru Hong Sim Kaipang yang sudah banyak didengarnya. Melihat pemuda itu, teringatlah ia akan songgoat dan timbul rasa tidak senang di hatinya, apalagi melihat munculnya pengemis muda itu bersama mutiara hitam. Hatinya makin sebal melihat seorang pemuda berpakaian serba mewah yang ia dapat menduga tentulah saudara misannya, akan tetapi ia tidak berkata apa-apa, hanya memandang penuh perhatian. Suma Ki Yang adalah seorang yang wataknya aneh, namun harus diakui bahwa dibalik keanehannya, ia memiliki kecerdikan luar biasa. Mendengar seruan orang-orang itu, ia segera menghadapi Ki Yang Leong dan menarik muka semanis-manisnya, menjura dengan penuh hormat sambil berkata, Ki Yang Piau Heng, kakak Nisan Ki Yang, aku adikmu Suma Ki At mohon maaf sebesarnya bahwa aku tidak dapat mencegah kekacauan dalam pesta ini yang ditimbulkan oleh jembel busuk ini. Setelah berkata demikian, ia kembali menggunakan tangan kanan menutupi luka di pundak kirinya. Ki Yang Leong hanya mengangguk kepada Suma Ki At sebagai balasan, lalu bertanya, suaranya tetap tenang. Siapakah yang mengacau dan apa sebabnya? Dengan muka seperti hendak menangis Suma Ki At lalu menunjuk Kie U Siang Ki dan berkata, jembel busuk inilah yang mengacau. Dia berani menghina tamu-tamu kita, tamu wanita lagi. Aku tentu sudah dapat memukul mampus padanya kalau saja sumoiku ini tidak mencampuri dan melukai pundaku. Ki Yang Leong tertegun dan merasa amat heran, akan tetapi hanya di dalam hatinya saja. Sungguh tak disangka-sangkanya. Mutiara hitam ini sumoy dari sumakyat. Murid wanita aneh bernama Kamsian Eng yang menurut ibunya tadi masih adik diri gurunya sendiri. Jadi kalau begitu mutiara hitam ini bukan orang lain, masih terhitung adik seperguruan dengannya. Ia menjadi bingung dan sejenak kesima tak dapat berkata. Kemudian ia memandang Ye U Siang Ki, pandang matanya penuh selidik dan ia harus mengaku bahwa pemuda tampan yang berpakaian penuh tambalan ini memiliki wibawa besar dan sinar matu, tajam juga. Pemuda bertopi lebar itu amat tenang, membayangkan keagungan seorang ketua. Ia lalu teringat bahwa ia sebagai cuan rumah, maka ia segera mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat. Gerakan ini membuat wajah Ye U Siang Ki berseri sedikit. Kemudian ia pun balas menghormat. Pesta kecil ini diadakan untuk menyambut kedatangan adik misanku ini, dan siapapun yang suka boleh datang. Saya rasa para pelayan kami sudah cukup terlatih untuk menyambut setiap orang tamu sebagaimana mestinya. Akan tetapi, belum pernah terjadi ada tamu menghina tamu lain, apalagi tamu-tamu wanita. Sungguh hal yang amat tidak patut dan mengecewakan. Harap saja Sobat Sudi memberi penjelasan. Sebelum Ye U Siang Ki sempat menjawab, lima orang wanita yang tadi dikalahkan Siang Ki sudah berebut maju dan seorang di antara mereka berkata, Mula-mula adalah si bocah iblis ini yang menghina kami, Ki Yang Kongcu. Tanpa sebab ia membalikan meja dan menyiram kami dengan kuah panas. Kemudian setelah kami dapat menahan diri karena ternyata dia sumoy dari sumah Kongcu, Si jembal busuk ini bikin gara-gara dan menyerang kami. Ki Yang Liong menoleh kepada mereka dan tersenyum esam. Ia tentu saja mengenal mereka, gadis yang cantik dan dan genit ini yang selalu mengejar-ngejarnya, Dan tahu pula bahwa orang-orang seperti mereka ini hanya tepat dijadikan teman bersenang-senang, Namun tidak boleh didengar omongannya dalam urusan besar. Harap kalian pergilah agar tidak menambah keruswah sana. Aku akan membereskan urusan ini. Pergilah suara dan pandang matu Ki Yang Liong membuat lima orang wanita itu mundur Dan dengan bersungut-sungut mereka lalu pergi dari dalam taman itu, Bersumpah untuk membalas dendam kepada K.W. Ilan dan Siang Ki. Ki Yang Liong kembali menghadapi Siang Ki. Nah, sobat, bagaimana penjelasanmu? Ku ulangi lagi bahwa sebagai seorang tamu, Adalah amat tidak pantas melakukan pengacauan dan menghina tamu-tamu lain. Ki Yang Kong Cu, Sudah amat lama saya mendengar nama besar Ki Yang Kong Cu sebagai seorang enghiong, pendekar, yang gagah. Akan tetapi keadaan dalam pesta ini benar-benar membuat hati saya kecewa. Terus terang saja, lima orang wanita itu bukanlah manusia-manusia yang patut menjadi tamu Ki Yang Kong Cu. Saya telah turun tangan menghajar mereka, Kalau hal ini dianggap salah, saya bersedia menerima pertanggungan jawabnya. Diam-diam Ki Yang Liong kagum mendengar jawaban itu. Jawaban yang sederhana namun sekaligus menonjolkan sifat gagah pemuda itu yang tidak suka menceritakan peristiwa itu untuk memelah diri sendiri dengan jalan menyalahkan orang lain. Juga membayangkan keangkuhan seorang ketua perkumpulan pengemis yang mengaku telah menghajar orang dan kalau dianggap salah, suka menerima pertanggungan jawabnya. Namun jawaban ini pun mengandung tantangan terhadap dirinya sebagai cuan rumah. Ki Yang Liong seorang laki-laki sejati, betapapun juga sumakyat adalah adik misannya dan kini adiknya itu terluka, si pembuat tonar berdiri di depannya menantang. Hem, sombong sekali. Sobat, kau hendak mempertanggung jawabkan perbuatanmu berarti kau menantang aku sebagai cuan rumah. Marilah kita selesaikan urusan ini secara laki-laki pandang matuk yang Liong tajam menusuk. Ye U Siang Ki berdiri tegak, keningnya berkerut dan ia menjawab dengan lantang dan gagah. Aku Ye U Siang Ki sebagai seorang gagah mengenal kegagahan, menjunjung tinggi persahabatan dan tahu mana baik mana buruk. Sebagai ketua Kong Sim Kaipang harus mempertahankan nama. Sudah lama mendengar akan kegagahan Ti Yang Kong Chu sebagai murid pendekar sakti Kim Siao Weng, suling emas, Maka kalau Kong Chu menantangku untuk mengadu kepandayan, aku orang Si Ye U tentu saja tidak berani berlaku kurang ajar dan ceroboh membentur gunung Taisan. Akan tetapi, kalau Ti Yang Kong Chu bertindak sebagai pembela lima orang wanita tadi, berarti Kong Chu membela yang sesat dan aku siap untuk menerima pelajaran dari Ti Yang Kong Chu. Dua orang muda yang sama tinggi, sama tampan dan gagah itu kini berdiri saling berhadapan, wajah mereka serius, pandang mati berkilat, siap untuk bertanding seperti dua ekor ayam jantan berlagak. Semua tamu menjadi tegang, apalagi setelah mendengar bahwa jebel muda itu adalah ketua Kong Sim Kaipang yang baru. Mereka mengharapkan untuk menonton sebuah pertandingan yang hebat antara dua orang jago muda yang berilmu tinggi. Tiaw Heng, untuk memukul seekor anjing kotor, perlu apa menggunakan tongkat besar? Harap Tiaw Heng jangan mencapaikan diri, untuk memikin mampus anjing ini, adikmu ini masih cukup kuat. Tadipun kalau tidak dihalangi semuai, anjing ini sudah kuhajar sampai mampus kata sumakyat berlagak sambil memegangi pundaknya yang masih mengucurkan darah. Tiang Kong Chu, maafkan kalau aku mencampuri urusan yang tidak ada sangkut pautnya dengan aku, tiba-tiba Putri Mimi menghampiri Tiang Liong dan menyentuh pundaknya. Sejak tadi Putri ini mendengar dan melihat dengan penuh perhatian. Ia amat kagum menyaksikan sikap Yeu Siang Ki, juga amat heran dan kagum melihat KW Ilan yang cantik jelita dan gagah. Mendengar ucapan Siang Ki tadi, Putri ini pun kagum dan dapat menghargai kegagahan orang muda yang ia anggap menyamar dalam pakaian jembel itu. Melihat majunya Putri Mimi, terpaksa Tiang Liong mengalihkan perhatiannya dan menoleh. Ia melihat betapa dua pipi yang halus itu kemerahan, metu yang jeli itu bersinar-sinar, dan damdiam ia menjadi kagum. Ada petunjuk apakah, Putri kini semua orang memperhatikan Mimi karena dandannya, kecantikannya, dan suaranya yang asing namun sedap didengar. Tiang Kong Chu, mereka yang ribut-ribut semua adalah tamu. Keributan yang terjadi di antara tamu tentu ada sebabnya. Tanpa menyelidiki sebabnya lalu berpihak, amat tidak bijaksana. Sebagai cuan rumah, sebaiknya bersikap adil dan menyelidiki lebih dulu apa sebab keributan, baru mengambil keputusan yang bijaksana dan adil. Menurutkan hati panas melupakan pertimbangan pikiran akan menimbulkan penyesalan yang sudah terlambat. Harap Tiang Kong Chu mendahulukan kesadaran. Tidak hanya Tiang Liong dan Yeu Siang Ki yang menjadi heran dan kagum sekali, juga semua orang yang mendengar ini tercengang. Amat sukar diharapkan ucapan seperti itu keluar dari sepasang bibir mungil dari seorang darah remaja seperti Putri Mimi. Kalau semua mata memandang kagum kepada Putra Mimi, sebaliknya Kawe Ilan yang sejak tadi sudah amat marah, kini tak dapat menahan kegemasan hatinya. Ia melangkah maju dengan pedang di tangan kanan dan berdiri di depan Yeu Siang Ki membelakangi pemuda ini, menghadapi Tiang Liong dengan sikap dan pandang mata penuh tantangan. Suaranya nyaring tinggi menyambar telinga semua orang, langsung menusuk jantung mereka dengan kata-kata yang tajam. Orang Si Kiang, apakah karena menjadi murid suling emas yang kau lalu boleh berlagak sombong seperti seorang pangeran dari langit? Kalau segala macam urusan kecil hendak dibereskan secara begini sukarolehmu, apalagi urusan besar. Ketahuilah dan dengar baik-baik. Yang menghina lima orang pelacur tadi adalah aku, Mutiara Hitam. Yang melukai adik nisanmu ini adalah aku pula, Mutiara Hitam. Yeu Siang Ki ini hanya turun tangan karena perempuan-perempuan rendah tadi menghinaku. Akan tetapi yang menjadi biang keladi adalah aku. Kalau kau mau berlagak seperti hakim dan memberi hukuman, hayo hukumlah aku. Mutiara Hitam berani berbuat berani bertanggung jawab. Orang Si Kiang, aku mendengar bahwa suling emas seorang pendekar besar dan patriot, akan tetapi muridnya mengapa mengumpulkan kaum pemberontak? Hayo majulah kau boleh mengandalkan kedudukan dan nama gurumu, akan tetapi jangan kira aku takut. Wajah semua orang menjadi pucat. Mereka yang memang mempunyai persekutuan untuk membantu gerakan bangsa H.S.I.S.Y.A. menjadi pucat karena khawatir, sebaliknya yang tidak tahu apa-apa, menjadi pucat karena ucapan yang keluar dari mulut gadis ini benar-benar merupakan penghinaan hebat. Kau weilan, apakah kau sudah menjadi gila? Mengapa kau mengeluarkan ucapan-ucapan tidak karuan Yeu Siang Ki menegurnya, wajah pemuda ini pun menjadi pucat. Ia maklum bahwa kali ini gadis liar ini telah membuat tonar dan kekacauan hebat sekali. Akan tetapi yang ditegur sama sekali tidak mempedulikannya, bahkan sinar matanya seakan-akan mengejek dan berkata, Jangan turut campur. Wajah Ki yang liong sebentar merah sebentar pucat. Hebat penghinaan ini. Kalau diucapkan tidak di tempat umum, masih belum hebat dan mungkin ia dapat menerimanya sambil tersenyum. Akan tetapi ucapan yang amat menghinanya itu diucapkan di depan banyak tamu. Suaranya agak gemetar karena menahan amarah ketika ia bertanya. Mutiara hitam, sungguh lancang mulutmu kalau engkau masih sumoy dari adik misanku sumakyat berarti kau bukan orang lain, akan tetapi mengapa kau berani bersikap begini kurang ajar? Kau menuduh dan memfitnah yang bukan-bukan. Siapa mengumpulkan kaum pemberontak? Apa maksudmu? Kau ilan tersenyum mengejek. Cuping hidungnya yang tipis berkembang kempis. Masih berpura-pura lagi? Apa kau menghendaki aku menelanjangi kedokmu dan menunjuk tokoh pemberontak? Sepasang matuti yang liong mengeluarkan sinar berkilat. Sudah gatal-gatal tangannya untuk menerjang maju, menghajar gadis yang liar ini. Akan tetapi ia masih dapat menekan hatinya dan membentak? Boleh. Coba hendakku lihat siapa orangnya. Kau lihat baik-baik. Kau ilan yang masih memegang pedang itu menyapu taman dengan pandang matanya kemudian melangkah dan menghampiri meja di mana duduk tiga orang hwasyu. Sumoy, jangan sumakyat berseru. Akan tetapi dengan langkah lebar, kau ilan sudah tiba di depan meja tiga orang hwasyu itu dan sekali tendang, meja itu mencelat dan menimpat tiga orang hwasyu tadi. Berak hwasyu kurus berjubah kuning itu dengan tangan kirinya menyampok dan meja itu pecah. Sambil menghantam hwasyu itu meloncat dan berdiri tegak memandang kau ilan. Omi Tohut, apakah nona ini menjadi gila? Kau ilan tertawa, menuding dengan pedangnya. Apakah hengkau yang bernama Chang Kong Hwasyang? Sumoy, jangan kembali sumakyat berseru. Chang Kong Hwasyang menjadi beringas pandang matanya. Kakek ini mencium bahaya, akan tetapi ia memandang rendah gadis ini. Ia seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, tentu saja tidak takut menghadapi seorang gadis remaja. Pinceng benar Chang Kong Hwasyang, nona mau apadan. Belum habis ucapannya, tubuh kaw ilan menerjang maju. Dua orang hwasyu tinggi besar yang duduk di kanan kiri Chang Kong Hwasyang adalah murid-murid hwasyu tua ini. Mereka pun pandai ilmu silat dan melihat gadis itu sudah menerjang maju. Mereka segera menyambut dari kanan kiri bersenjatakan tongkat. Terang-terang, wuut-wuut, aduh. Cepat luar biasa gerakan kaw ilan. Dengan pedang Chang Hwasyang di tangan kanan, ia menangkis dan menempel dua tongkat itu sehingga tak dapat ditarik kembali. Kemudian dengan gerakan memutar amat kuat, ia membuat dua batang tongkat ikut berputaran sampai terlepas dari tangan pemegangnya. Kemudian secara mendadak tangan kaw ilan bergerak, dua kali memukul dan robohlah dua orang hwasyu itu dengan tulang bundak patah-patah. Chang Kong Hwasyang sudah menyambar tongkatnya yang panjang dan berat. Namun gerakan kaw ilan lebih cepat daripadanya. Tubuh gadis ini seperti lenyap, berubah menjadi bayangan yang didahului sinar pedang kehijauan. Sumoy, tahan kembali terdengar suara sumakyat yang sudah dekat di belakangnya. Melihat sumoynya nekat dan hendak membuka rahasia hwasyu itu, sumakyat marah sekali dan mengirim pukulan maut dari belakang. Pukulan ini adalah pukulan jarak jauh yang mengandung hawa beracun dan betapapun lihainya kaw ilan. Karena ia menunjukkan perhatiannya kepada hwasyu di depannya, agaknya sukar baginya untuk menghindarkan diri dari pukulan maut suhengnya. Dan kalau pukulan itu sampai mengenai lambungnya, sukar pula nyawanya dapat ditolong. Duh! Sumakyat terhoyung ke belakang, mulutnya menyeringai menahan nyeri, seluruh lengan kanannya terasa lumpuh dan dadanya sesat. Bukan karena tangkisan Tiang Leong, melainkan karena hawa pukulannya sendiri membalik ketika pukulannya tadi tertahan oleh lengan Tiang Leong. Melihat betapa adik misannya mengirim pukulan dari belakang seganas dan sekeji itu, Tiang Leong sudah cepat bergerak menangkis. Diam-diam pemuda ini menjadi makin tidak senang kepada adik misannya. Terhadap seorang sumo saja sudah dapat bersikap sekeji dan securang itu. Andai kata mutiara hitam ini benar bersalah dalam hal keributan ini sekalipun, ia tetap tidak akan membiarkan adik misannya atau orang lain merobohkannya secara curang. Sinar matanya yang amat tajam membuat sumakyat tak berani membuka mulut, kemudian mereka berdua, seperti juga semua orang, kembali menonton pertandingan antara mutiara hitam dan Chang Kong Ho Siang. Ye U Siang Ki juga menyaksikan peristiwa yang terjadi amat cepatnya itu dan ia makin tidak mengerti akan sikap Tiang Leong. Tadi memperlihatkan sikap bermusuhan, akan tetapi sekarang melindungi mutiara hitam. Dan Kwe Ilan mengapa bersikap seperti itu? Ia merasa dihadapkan sebuah teka teki. Benarkah apa yang dituduhkan gadis itu? Bahwa Tiang Leong bersekongkol dengan para pemberontak? Ah, rasanya tidak mungkin. Dan siapakah Ho Siu bernama Chang Kong Ho Siang yang diserang Kwe Ilan? Ia memandang penuh perhatian, siap untuk membantu Kwe Ilan apabila gadis itu terancam bahaya. Ho Siu kurus itu memang lihai sekali. Tongkatnya terbuat daripada baja kebiruan yang kuat dan berat, sedangkan ilmu tongkatnya juga luar biasa kuatnya. Tongkat di tangannya diputar cepat sehingga lenyap bentuknya, berubah menjadi gulungan sinar biru yang menyilaukan mata. Kwe Ilan sendiri sudah lenyap bayangannya, tergulung oleh sinar pedangnya yang kehijauan. Namun pertahanan Ho Siu tua itu benar amat tangguh. Kemanapun juga sinar pedang Kwe Ilan menyerang, selalu dapat ditangkisnya dengan tongkat sehingga pertandingan itu menjadi makin seru dan sengit. Belasan serangan Ho Siu itu juga tak pernah berhasil karena gerakan Kwe Ilan amat gesit. Terang. Terang dua kali tongkat dan pedang bertemu dan kedua orang yang bertanding seru itu mencelat mundur sampai tiga meter lebih. Tahan seru Chiang Kong Ha Siang, menghapus peluh didahinya dengan ujung baju lengan kiri, sikapnya bengis. Nona, Pin Cheng adalah tamu Tiang Kong Chu dan Pin Cheng cukup menghormat tuan rumah, tidak sudi mengacau di dalam taman ini. Kalau kau tidak memandang macu kepada Tiang Kong Chu dan tetap hendak menantang Pin Cheng, bukan di sini tempatnya. Kwe Ilan tersenyum mengejek. Wah, kau tua bangka gundul benar pandai mencari muka kepada tuan rumah yang menjadi sekutumu. Eh, Chiang Kong Ha Siang, apa kau kira aku tidak mengerti akan rahasia busukmu? Engkau adalah utusan Bu Wilek Chow Wisu pemimpin bangsa H.S.I.Sia. Engkau bertugas mengadakan persekutuan busuk dengan kaum pengkhianat dan pemberontak di kota Raja. Sebagian besar bangsawan dan pembesar yang hadir di sini. Terang-terang tongkat itu menyambar hebat dan Kwe Ilan yang menangkis dua buah serangan itu sampai merasa tergetar pundaknya. Ia menjadi marah dan menggerakkan pedangnya membalas serangan lawan. Kedua orang itu kembali sudah bertanding secara hebat. Berubah wajah siangki mendengar ucapan Kwe Ilan tadi. Ah, kiranya gadis itu sudah bertindak dengan dasar yang demikian penting. Betulkah apa yang diucapkan gadis itu? Ia melirik kepada para tokoh pengemis dan mereka bersiap-siap. Sementara itu, para pembesar yang mendengar ucapan Kwe Ilan, menjadi pucat wajahnya dan bangkitlah mereka, kemudian secara tergesa-gesa dan diam-diam mereka bergerak hendak pergi meninggalkan tempat berbahaya ini. Berhenti. Semua tidak boleh meninggalkan tempat ini bentak yang liong yang cepat memberi syarat kepada penjaga, kemudian membisikan perintah agar si penjaga cepat pergi mengundang komandan pengawal istana dan pasukannya. Ia sendiri menjaga di pintu dan menonton pertempuran dengan hati tegang. Sejak tadi ia sudah merasa heran melihat betapa Hwasyo tua itu amat lihai serta memiliki ilmu silat yang didasari gerakan kaki patkwa, persis seperti ilmu silat Bolek Chowisoo yang lihai. Kini mendengar ucapan Kwe Ilan, kecurigaannya makin hebat. Tuduhan gadis itu bukan hal yang tidak boleh jadi, mengingat betapa Bolek Chowisoo berniat keras untuk menghubungi para pembesar hianat. Kwe Ilan maklum bahwa ia telah membongkar rahasia besar dan tentu saja Hwasyo ini akan berusaha keras untuk membunuhnya. Bahkan mungkin kaki tangan Hwasyo ini termasuk Suhengnya akan mencelakakannya. Akan tetapi hatinya agak lega melihat betapa tadi pukulan Suhengnya digagalkan oleh Tiang Leong. Kalau sampai terjadi pertempuran besar, yang ia khawatirkan hanya Tiang Leong yang ia tahu memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripadanya. Maka melihat sikap Tiang Leong tadi, hatinya lega, pula dugaannya bahwa Tiang Leong ikut pula berhianat. Kini menipis. Ia harus dapat menghalau Hwasyo ini lebih dulu, pikirnya. Akan tetapi tidaklah mudah mengalahkan Hwasyo ini yang sesungguhnya adalah murid kepala Bolek Chowisoo sendiri. Kwe Ilan menjadi penasaran. Pertahanan Hwasyo itu benar amat kuat, sukar ditembusi pedangnya. Ia harus menggunakan akal. Dalam satu dua detik saja ia sudah mendapatkan akal ini. Kalau lawannya yang merupakan seorang berilmu dan sudah memiliki pengalaman matang dalam pertandingan-pertandingan itu dibiarkan terus mempertahankan diri agaknya dalam waktu selama seratus jurus belum tentu ia akan bisa mendapatkan kemenangan. Jalan satu-sabtunya hanya memancing agar kakek itu menyerang, karena pertahanan seseorang sudah pasti akan menjadi lebih lemah jika dipergunakan untuk menyerang. Artinya setiap serangan membuka lowongan atau kelemahan dalam pertahanan. Tiba-tiba Kwe Ilan menusukan pedangnya ke arah dada lawan. Sengaja ia membuat gerakannya itu agak miring dengan kedudukan kaki yang tidak cukup kuat. Tongkat lawan menangkis dan Kwe Ilan berseru keras dan kaget, pedangnya terlepas dari pegangan. Ye U Siang Ki mengeluarkan seruan kaget pula, bahkan Sumakyat juga mengeluarkan seruan, akan tetapi seruan girang. Ia maklum bahwa betapapun lihainya, Chang Kong Ho Siang akhirnya tidak akan dapat menandingi kehebatan sumoinya dan tentu akan roboh. Kini melihat berubahnya jalannya pertandingan, diam-diam ia merasa girang. Ia mencinta sumoinya, akan tetapi kalau sumoinya menghalang jalan menuju tercapainya cita-citanya, ia tidak segan-segan bergembira melihat sumoinya terancam bahaya maut. Hanya piang liong yang tetap tenang, berdiri tegak matanya tak pernah berkedip memandang jalannya pertandingan. Pemuda ini sudah terlalu hebat digembleng oleh suling emas untuk tidak melihat dasar gerakan Kwe Ilan itu. Akan tetapi Chang Kong Ho Siang yang melihat pedang lawannya terlepas, tidak memikirkan lagi kemungkinan lain. Dalam detik itu, kemenangan sudah terbayang olehnya. Gadis ini harus dibunuh karena terlalu berbahaya. Tongkatnya berkelebat dalam serangannya, menghantam ke arah kepala Kwe Ilan. Gadis ini miringkan tubuh menundukkan kepala, sengaja membiarkan ujung tongkat menyerempet pundaknya. Di dalam hatinya, Chang Liong tertegun. Memang siasat ini hebat, akan tetapi terlalu berbahaya. Gadis ini bukan main, memiliki ketabahan yang sukar dicari tandinya. Meleset sedikit saja perhitungannya, terlambat seperempat detik saja gerakannya, kepalanya akan hancur dipukul tongkat. Namun selain tabah Kwe Ilan juga tenang dan cerdik, perhitungannya takkan meleset. Pada saat ia merasa pundak kanannya nyeri di serempet ujung tongkat, tangan kirinya sudah menghantam ke depan. Itulah pukulan siang-tok siang, tangan racun wangi. Awu ugah pukulan itu agaknya tidak terlalu keras, akan tetapi tubuh Chang Kong Ho siang terpelanting ke belakang, dan kakek ini bergulingan dan menggeliat-geliat kesakitan karena seluruh isi perutnya seperti ditusuk-tusuk. Sumoy, kau terlalu sumakyat lari menghampiri Kwe Ilan yang sudah siap sedia melawan Su Hengnya, akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak menyerangnya, melainkan berlutut di dekat tubuh Chang Kong Ho siang yang masih menggeliat-geliat. Lo suhu, bagian mana yang terasa sakit? Coba ku periksanya pemuda ini merabah dada, merabah perut dan pendek tatua itu tidak merintih lagi, bahkan tidak bergerak lagi. Piao T, adik misan, minggirlah tiang liong membentak sumakyat. Pemuda ini hendak memeriksa dan memaksa Ho siu itu membuka rahasia, akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia memeriksa Chang Kong Ho siang ternyata sudah tak berfernyawa lagi. Ia bangkit berdiri, dan menatap wajah adik misannya dengan pandang mata, tajam menusuk akan tetapi sumakyat hanya menyeringai saja. Pada saat itu terdengar hiruk pikuk di luar taman dan masuklah seorang komandan berpakaian gagah memimpin sepasukan pengawal terdiri dari tiga losin orang. Komandan itu segera melangkah lebar menghampiri tiang liong, sedangkan para anak buahnya dengan rapi menjaga di pintu keluar. Hem, tidak ada perlunya kita berada di sini lebih lama lagi. Siang ki, mari kita pergi kata K.W. Ilan yang sudah menyimpan pedangnya. Yeu siang ki mengangguk. Memang ia ingin sekali bicara dengan K.W. Ilan mengenai tuduhan yang dilontarkan oleh gadis tadi. Para tokoh Kaipang yang berada di sini ikut bergerak. Komandan pengawal menghadang dan memandang kepada tiang liong dengan pandang matu bertanya, menanti perintah. Akan tetapi tiang liong berkata halus, biarkan mereka pergi. Yeu siang ki merasa sungkan juga mendengar ucapan tiang liong ini. Ia merangkap kedua tangan di depan dada lalu menjurah kepada tiang liong sambil berkata, Tiang Kongcu, maafkan kelakuan saya tadi. Hem, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kalau kau ingin minta maaf, pergilah ke lereng bukit Chin Lin San, di Kulil Pek Kulian Si. Di sana ada seorang calon nikau yang akan mempertimbangkan apakah kau dapat dimaafkan atau tidak. Setelah berkata demikian, tiang liong membalikkan tubuh, tidak mempedulikan lagi kepada ketua Hong Sim Kaipang ini. Yeu siang ki tercengang, tidak mengerti, akan tetapi karena tiang liong sudah mebelakanginya dan bercakap-cakap dengan komandan pengawal, dan karena Kwe Ilan sudah menarik tangannya, terpaksa ia mengikuti gadis itu keluar dari taman bersama para tokoh pengemis. Kwe Ilan, apakah artinya semua ucapanmu tentang persekutuan? SSST, diam dan mari kita keluar kota raja. Ada pekerjaan penting untuk kita. Kita harus pergi menolong pangeran mahkota hitam yang tertawan oleh Bawilek Chowesu. Apa? Bagaimana? Di mana? SSTT, mari ikut saja, nanti ku jelaskan. Mengapa kau tergesa-gesa seperti orang ketakutan? Hem, kau benar cerwet. Aku memang takut. Takut siapa? Bodoh, guruku tentu. Kalau dia datang aku takkan terlepas dari kematian dan pangeran mahkota hitam takkan tertolong. Ah, gurumu marah karena kau membunuh Hwesyo itu? Kwe Ilan menghentikan larinya memandang pemuda itu dan membanting kaki. Hwesyo itu, kau benar cerwet. Dan bodoh. Hwesyo itu dibunuh Suheng, apa kau tidak tahu? Suheng bersekutu dengan Hwesyo itu dan para pembesar Song yang hianat. Ini bukan urusanku, yang penting aku harus menyelamatkan putra mahkota hitam. Kau mau membantuku? Baik, sekarang lebih baik kau kumpulkan rekan-rekanmu yang memiliki kepandayan, kemudian menyusulku pergi ke lembah Sungai Kuning di sebelah barat Lok Yang, di kaki gunung Funiusan. Di sanalah markas Bawilek Chowisu dan barisan mata-matanya, dan di sana pangeran mahkota ditawan. Nah, sampai jumpa di sarang musuh Kwe Ilan lalu melompat dan lari meninggalkan siangki dan kawan-kawannya yang berdiri melongo saking kaget dan herannya. Mendengar penuturan Kwe Ilan ini, ia teringat akan pesan tiangkongcu dan tiba-tiba wajahnya berubah. Seorang calon mikong? Yang akan mempertimbangkan permintaan maafnya? Ah, tentu saja. Siapa lagi kalau bukan nona Song Goat yang dimaksudkan oleh tiangkongcu. Tunangannya itu, dalam keadaan sakit hati dan merasa terhina, tentu mengambil keputusan untuk menjadi seorang nikau. Dan agaknya tiangkongcu pernah berjumpa dengan Song Goat maka memberi pesan seperti itu. Akan tetapi urusan yang dikemukakan Kwe Ilan amat besar. Biarpun ia tidak peduli tentang nasib pangeran hitam, akan tetapi kalau Kwe Ilan seorang diri menyerbu ke sana, hal ini amat berbahaya bagi gadis itu. Dia harus menyusul dan membawa pasukan pengemis yang cukup kuat. Mari kumpulkan teman-teman katanya dan berangkatlah mereka mempersiapkan pasukan pengemis yang kuat. Mereka mengumpulkan teman-teman ini dari kota Raja dan Lokyang. Setelah lengkap, Syang Ki memimpin 30 orang tokoh Kaipang, dengan berpencar agar tidak menarik perhatian, berangkat menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Kwe Ilan. Semua tamu yang hadir dalam pesta penyambutan Sumakyat digiring oleh pasukan pengawal istana. Setelah diperiksa, ditanya seorang demi seorang, mereka itu tidak ada yang mengaku kenal dengan Chong Kong Ho Syang. Bahkan semua menyatakan tidak mengenal Sumakyat, dan hanya datang hadir karena mengingat pangeran Tiang dan terutama sekali mengingat nama Tiang Kong Chu. Diam-diam Tiang Leong berunding dengan pembesar yang berwenang, lalu membebaskan mereka semua, akan tetapi semenjak saat itu, gerak-gerik semua pembesar ini selalu diawasi. Kemudian Tiang Leong menghadap Kaisar dan menceritakan pengalamannya dalam penyelidikan gerakan orang-orang HSI Sya. Kaisar menerima laporan ini dengan sabar, kemudian menjatuhkan perintah kepada semua panglimanya agar berusaha keras mencegah pecahnya perang. Betapapun kecilnya, perang tetap merupakan malapetaka bagi rakyat. Oleh karena itu, sedapat mungkin harus dihindarkan. Hubungilah bangsa HSI Sya dan selidiki apa kehendak mereka. Kalau hanya harta benda yang mereka kehendaki, kami lebih suka mengorbankan sebagian harta benda daripada mendatangkan malapetaka bagi rakyat. Perintah Kaisar inilah yang kelak mencelakakan kerajaan Sang sendiri. Karena perintah semacam ini yang seringkali dikeluarkan oleh Kaisar yang suka damai dan anti perang ini, kedudukan kerajaan Sang menjadi makin lemah sehingga akhirnya tidak kuat bertahan ketika malapetaka tiba. Perintah ini pula yang membuat bangsa HSI Sya yang tidak berapa besar itu menjadi makin kuat dan kelak merupakan ancaman yang sama besarnya dengan bangsa hitam. Kiyang Leong kecewa sekali mendengar perintah ini. Namun tentu saja tak seorang di antara para panglima berani membangkang. Dengan hati gelisah Kiyang Leong kembali ke rumah orang tuanya. Bagaimana caranya untuk menolong pangeran mahkota hitam kalau Kaisar melarang dipergunakannya kekerasan terhadap orang-orang HSI Sya? Dan dimanakah adanya pangeran hitam yang tertawan itu? Ia teringat akan peristiwa di dalam taman. Melihat betapa Sumakyat diam-diam membunuh Chang Kong HSI Sya dan melihat pula sikap Sumakyat ketika mutiara hitam menghamurkan dakwaan-dakwaan yang hebat itu. Malam itu ia mengajak Sumakyat ke kamarnya, mengunci pintu kamarnya dan dengan wajah Bengisya berkata, Nah, sekarang kau harus menceritakan semua rahasiamu, Tiawake. Sumakyat memandang kakak Nisan ini, menyeringai dan duduk di atas kursi. Tanpa berkata sesuatu ia menuangkan arak yang tersedia di meja ke dalam sebuah cawan dan minum dengan mat mengerling penuh ejelkan. Setelah cawan itu kering, ia meletakkan yang di atas meja, perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa, barulah ia menoleh dan menjawab, Tiaw Heng, aku tidak punya rahasia apa-apa. Sumakyat, orang lain boleh kau bohongi akan tetapi aku tidak. Kau kira aku tidak tahu akan kebingunganmu ketika kau melihat mutiara hitam hendak membuka rahasia di dalam taman? Dan, kau membunuh Chang Kong Hsiang, tentu hendak menutup mulutnya, bukan? Hahaha, Tiaw Heng, kau benar-benar tidak adil. Mengapa kau membela Sumoy, membela pengemis itu dan orang-orang lain, sebaliknya menekan adik Nisan sendiri? Sungguh Heng kakak seorang kakak yang tak patut dibanggakan. Sekarang kau malah membentak dan menuduh yang bukan-bukan kepadaku. Hem, agaknya kau tidak suka dan iri karena aku datang di sini, ya? Kau tidak suka melihat kenyataan bahwa aku putra pamanmu. Akanku lihat apa kata bibi kalau kuceritakan hal ini kepadanya Sumakyat bangkit dari tempat duduknya, hendak pergi ke pintu. Akan tetapi dengan sebuah loncatan kilat, tubuh Kiang Leong berkelebat dan sudah berada di ambang pintu. Wajahnya bengis, mulutnya tersenyum dingin, menyembunyikan hati yang panas oleh marah. Suaranya mendesis perlahan, Sumakyat, jangan kau mempermainkan aku. Engkau telah membunuh Chang Kong Ho Siang yang agaknya benar seorang penghubung dan pembantu Bolek Chow Su. Engkau bersekongkol dengan pemberontak dan musuh, mempergunakan tempat kami, mengotorkan dan mencemarkan nama baik keluarga kami. Hayo ceritakan, sampai berapa jauhnya kau melakukan kesesatan ini? Tahukah kau tentang penawanan putra mahkota hitam? Jawab sejujurnya kalau kau tidak ingin aku menggunakan kekerasan terhadapmu. Tiba-tiba berubah sikap Sumakyat. Ia berdiri tegak, bertolak pinggang dan mukanya membayangkan kemarahan yang membuat wajah yang tampan itu menjadi ganas. Bibirnya tersenyum mengejek, setengah menyeringai dan matanya disipitkan, dari mana menyambar keluar sinar mati yang tajam dan aneh. Kemudian ia tertawa, kepalanya didongakan dan perutnya bergerak-gerak, suara ketawa yang panjang bergelak, akan tetapi yang tersentak berhenti secara tiba-tiba dan wajahnya sama sekali tidak ikut tertawa. Ketawa iblis, atau ketawanya seorang yang tidak waras otaknya. Kiyang Leong, engkau terlalu. Apa kau kira aku ini orang bawahanmu sehingga boleh kau perintah begitu saja? Kau lupa agaknya bahwa aku ini seorang tamu, bahwa aku ini keponakan ibumu. Semua orang boleh jadi gentar terhadap namamu, akan tetapi aku, Sumakyat, selama hidupku belum pernah takut kepada siapapun juga. Kau tidak perlu menggertak dengan omong kosong, boleh gunakan kekerasan, aku tidak takut. Setelah berkata demikian, dengan membusungkan dada Sumakyat melenggang terus hendak keluar, tidak mempedulikan Kiyang Leong yang menghadang di pintu. Kiyang Leong mementak, bocah setan, jangan harap dapat keluar dari kamar ini sebelum kau mengaku sambil mementak tangan kanan Kiyang Leong mendorong kembali tubuh Sumakyat ke dalam kamar. Sumakyat tertawa, cepat miringkan tubuh dan secara tiba-tiba kepalan tangan kirinya menyambar dengan pukulan keras ke leher Kiyang Leong, sedangkan seperempat detik berikutnya, tangan kanannya menyusul dengan pukulan jari-jari terbuka ke arah lambung. Pukulan kedua inilah pukulan maut, pukulan siang tok Ciyang yang beracun dan amat ganas. Plak-plak tangkisan Kiyang Leong cepat sekali dan bertenaga besar karena pemuda ini sudah tahu akan kelihayan adik misannya sehingga melihat pukulan maut itu ia menjadi marah dan menangkis dengan pengorahan sinkang disalurkan ke tangannya. Tubuh Sumakyat terlempar dan menabrak dinding sedangkan dengan kaget Kiyang Leong merasa betapa lengannya yang menangkis menjadi panas sekali. Hanya beberapa detik saja Sumakyat menjadi nanar karena terbanting ke dinding. Ia sudah meloncat bangun lagi, mukanya merah sekali, mulutnya tersenyum menyeringai. Tiaw Heng, kau benar-benar mengajak berkelahi? Huh, bukan aku yang mengajak berkelahi, melainkan engkau yang memancing keributan. Tinggal kau pilih, mengaku terus terang ataukah harus ku beri hajaran lebih dulu jawab Kiyang Leong? Suaranya bengis pandang matanya tajam. Sumakyat tersenyum dan menjura. Ah, kakak misanku yang baik, mana adikmu berani kurang ajar kepadamu. Harapkah suka maafkan dan marilah kita bicara secara baik-baik, sambil berkata demikian Sumakyat mendekati Kiyang Leong. Padahal kekatnya Kiyang Leong juga tidak suka bertentangan dengan keponakan ibunya, karena hal ini tentu akan menyusahkan hati ibunya. Maka ia bersikap sabar, menekan kemarahannya dan berkata, Begitulah yang ku kehendaki, Tiaw Heng. Sekarang kau ceritakan baik-baik tentang. Wu-u-u-ut, duk tubuh Kiyang Leong terjengkang ke belakang dan bergulingan di lantai. Pukulan Sumakyat datangnya terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat sehingga dia yang tidak menyangka nyangka tidak sempat menangkis, bahkan mengelak pun terlambat. Masih untung bahwa pukulan yang menghantam ulu hatinya itu menjadi meleset karena Kiyang Leong melempar diri ke belakang, namun tetap saja dada kanannya terkena pukulan. Hanya karena Sinkang pemuda ini sudah mendekati tingkat tertinggi saja yang menyelamatkan nyawanya. Isi dadanya seperti dibakar, napasnya sesak dan sambil mengguling-gulingkan tubuhnya ia menahan napas mengerahkan Sinkang yang ia desakan dari pusar ke dada. Ia tahu bahwa ia terluka, sungguh pun tidak berat dan berbahaya. Ia menahan kemarahannya dan terus bergulingan, karena ia tahu kalau kemarahan menguasai hati dan menyesak di dada, lukanya akan menjadi berbahaya. Hehehe, kau mencari celaka sendiri, Kiyang Leong terdengar suara sumakyat mengejek dan angin pukulan yang keras secara bertubi-tubi menyambar ke arah Kiyang Leong, menutup jalan keluar dari empat jurusan. Kiyang Leong yang sedang bergulingan itu berhasil menyambar kaki sebuah kursi dan cepat ia melempar kursi itu ke atas sambil menyusul dengan lompatan yang disebut gaya Kim Eng Ho An Sin, Garuda emas membalikan tubuh, cepat sekali menyusul di belakang bayangan kursi yang dilontarkannya. Keraak, beruk kursi yang terbuat dari kayu yang tebal dan berat itu hancur berketing-keting karena terhimpit hawa pukulan sumakyat yang menyambar dari kanan-kiri. Aih Sumakyat terkejut, tidak mengira bahwa lawannya yang sudah hampir kalah itu dapat menyelamatkan diri dengan pertolongan sebuah kursi. Namun ia tidak dapat terlalu lama berheran, karena Kiyang Leong kini sudah menyambar ke depan dan menggunakan kedua tangannya, yang kanan menimpa dari atas, yang kiri mendorong dari bawah. Inilah pukulan tangan kosong yang diambil dari gerakan ilmu silat Loh Aisan Hoat, ilmu kipas mengacau lautan, sebuah ilmu silat suling emas yang luar biasa ampuhnya. Tangan kanan menimpa dengan kekuatan berdasarkan tenaga guakang, tenaga keras luar, sedangkan tangan kiri mendorong dari bawah dengan tenaga luakang, tenaga dalam. Sumakyat memang telah mempelajari pelbagai ilmu silat yang aneh-aneh, namun dalam hal tenaga dalam dan pengalaman, ia masih ketinggalan jauh oleh Kiyang Leong. Ia terkejut dan menggunakan kedua tangannya untuk menahan dan menangkis dua pukulan itu. Inilah kesalahannya. Tangan kanan Kiyang Leong tiba lebih dulu dan melihat sambarannya Sumakyat juga menangkis dengan tenaga guakang. Akan tetapi setengah detik berikutnya, pukulan tangan kiri Kiyang Leong yang ditangkisnya itu ternyata menggunakan tenaga yang berlawanan, yakni tenaga dalam. Sumakyat terkejut, namun terlambat. Lengannya seperti ditempel, lekat dan tahu-tahu tangan Kiyang Leong sudah menangkap pergelangan tangannya dan sekali Kiyang Leong membuat gerakan, menyendal, tubuh Sumakyat terlempar ke atas menabrak langit-langit kemudian terbanting jatuh ke atas lantai. Sumakyat mengeluh, kepalanya yang terbentur pada langit-langit membuatnya pening. Ketika ia membuka mata, lantai terasa berputaran. Ia meramkan matanya lagi, mengaduh, merintih dan menarik napas dalam-dalam. Ia sudah pasrah karena kalau saat itu lawannya menyusul dengan serangan baru, ia tentu takkan dapat mengelap atau menangkis. Ia menanti maut. Namun pukulan itu tidak kunjung tiba. Ketika ia membuka matanya perlahan-lahan, ia melihat Kiyang Leong masih berdiri tegak, bertolak pinggang, kedua kaki terpentang lebar, sikapnya menyeramkan dan menakutkan hati Sumakyat. Tiba-tiba Sumakyat menangis. Menangis sesengguhkan, terisak-isak dan bergulingan di atas lantai, seperti seorang anak kecil menangis haruwel. Uhuhuhuhu, Tiau Heng, kau benar kejam sekali, uhuhuhu. Kalau memang kau tega kepada adik Misan, kau bunuhlah aku sekarang juga, uhuhuhu. Kiyang Leong mengerutkan keningnya. Ia teringat akan ucapan ayah bundanya tentang Kamsian Eng, ibu pemuda ini. Menurut penuturan ibunya, mungkin sekali Kamsian Eng itu seorang wanita yang selain aneh, juga tidak waras otaknya. Dan bukan aneh kalau puterannya ini juga agak miring, tidak waras. Ataukah berpura-pura? Ia menghela nafas dan duduk di atas sebuah kursi. Sudahlah, tidak perlu banyak pingkah. Bangkit dan lekas kau ceritakan semua rahasia itu, katanya dengan hati sebal. Sumakyat menghapus air matanya, kemudian meringis kesakitan. Untung bahwa Kiyang Leong tadi tidak bermaksud mencelakakannya, dan hanya menggunakan kekuatan sinkang untuk melontarkannya. Rasa nyari yang dideritanya kini hanya akibat terbanting, hanya merupakan luka lecet dan benjol belaka. Dengan terpincang-pincang buatan sumakyat menghampiri kakak misalnya, menggerakkan pinggul sehingga pedannya terputar agak dekat ke pinggang. Tiaw Heng, kau benar-benar terlalu kejam. Apakah kesalahanku maka kau memukulku begini lupa? Memang aku bunuh Chang Kong Hsiang, Hwesyo jahat dan beracun mulutnya itu. Coba saja kau pikir, Tiaw Heng. Siapa yang tidak menjadi marah? Dia berani membujuk-bujuk aku untuk bersekongkol dengannya. Katanya, kelak kalau bangsa H.S.I.S. ya menyerbu ke kota raja, aku supaya membantu gerakan itu. Nah, apa ini tidak menjungkelkan? Aku tidak tahu apa-apa tentang pemberontakan, tentang persekongkolan gelap. Aku hanya suka kepada, eh, sahabat-sahabatmu yang cantik itu. Apalagi enci adik ci itu. Kau bagi mereka untukku, ya, Piaw Heng. Kiyang Leong menungkol bukan main. Ia tahu bahwa adik misannya ini membohong. Ia sudah mendongkol oleh sikap kaisar yang tidak berniat membasmi ancaman bangsa H.S.I.S. ya. Kini setelah ada harapan memperoleh keterangan tentang ditawanya pangeran mahkota hitam, Sumakyat mempermainkannya. Kalau tidak ingat ibunya, ingin ia sekali pukul merobohkan adik misan yang tidak patut ini. Sumakyat bentaknya marah. Tak perlu kau berpura-pura lagi. Aku bukan anak kecil yang bisa kau bodohi dengan sandiwaramu. Hayo katakan, di mana adanya pangeran mahkota hitam yang ditawan oleh Bawilek Chowesu, di mana markas orang-orang H.S.I.S. ya. Kalau tidak mengaku, hem, engkau tentu akan kuhajar. Tiang Leong melangkah maju, mengamangkan tinjunya, mengancam. Eh, eh, oh ha ha. Tiang Leong engkau bunuhlah saja aku. Kembali Sumakyat menangis menggerung-gerung. Tiang Leong menjadi gemas dan makin marah. Celaka, pikirnya, kalau anak Edan ini makin keras menangis, tentu akan terdengar oleh ibunya. Lebih baik ku totok dia agar tidak dapat banyak tingkah. Ia melangkah maju dan sinar putih yang menyilaukan mata menyambarnya ketika tahu-tahu Sumakyat sudah mencabut pedang dan menyerangnya secepat hilat. Tiang Leong terkejut bukan main. Serangan pedang ini amat cepat dan dilakukan dari jarak dekat secara tak tersangka-sangka. Untuk mencabut senjata pensilnya sudah tidak keburu lagi, maka tiada lain jalan bagi Tiang Leong kecuali mengerahkan tenaga ginkang dan tubuhnya mencelat ke belakang. Akan tetapi sinar pedang putih itu terus menyambar diikuti bunyi Dengu Sumakyat yang agaknya mentertawakan. Krak-krak sebuah meja besar pecah menjadi beberapa potong kena sambar sinar pedang Sumakyat ketika tubuh Tiang Leong menyelingap ke belakang meja. Beberapa detik ini sudah cukup bagi Tiang Leong. Ketika pedang Sumakyat bertemu dengan meja yang mewakili dirinya, ia sudah mencabut sepasang pensilnya dan kini ia meloncat melampaui meja sambil menyerang. Sumakyat tidak gentar melihat bahwa kakak nisannya hanya memegang sepasang senjata pensil yang hanya satu kaki lebih panjangnya itu. Ia tertawa dan pedangnya diputar cepat, membentuk gulungan sinar putih. Kering-kering, terang-terang-terang berkali-kali pedang yang bersinar putih itu bertemu dengan sepasang pensil di kedua tangan Tiang Leong. Barulah Sumakyat menjadi terkejut ketika tangan kanannya terasa hampir lumpuh setiap kali pedangnya bertemu dengan kedua pensil kakak misannya. Ia jauh kalah kuat tenaganya dan ia menjadi bingung karena dua pensil itu mengandung tenaga yang berlawanan dan lebih membingungkan lagi, berubah-ubah. Kalau dalam bentrokan pertama pensil kiri mengandung tenaga kasar, dalam bentrokan kedua mengandung tenaga lemas, dan demikian sebaliknya dengan pensil kanan. Orang yang sudah dapat mengatur tenaga berubah-ubah seperti itu, benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh. Betapapun Sumakyat mengeluarkan semua ilmu pedangnya yang aneh, tetap saja ia terkurung dan terhimpit oleh sinar sepasang pensil. Ia terdesak mudur dan hanya mampu memutar pedang melindungi tubuhnya. Andai kata Sumakyat bukan adik Nisan Tiang Leong melainkan seorang musuh yang boleh dibunuh, tentu saja ia sudah roboh binasa karena dengan kelebihan ilmunya, dengan mudah Tiang Leong dapat membunuh Sumakyat. Akan tetapi Tiang Leong tidak ingin membunuhnya, hanya ingin merobohkan dan menaklukannya, maka hal ini memakan waktu agak lama dan tidaklah mudah, sama dengan orang hendak menangkap hidup-hidup seekor harimau ganas. Tiang Leong sedang menanti kesempatan untuk menotok adik Nisan-nya. Tiba-tiba terdengar suara lengking nyaring menyeramkan. Mendengar ini Tiang Leong terkejut, akan tetapi Sumakyat dengan suara girang berseru. Ibu, tolonglah. Angin yang keras menyambar masuk dari jendela dan lampu dinding dalam kamar itu seketika menjadi padam. Tiang Leong kaget, tidak melanjutkan serangannya dan meloncat mundur. Akan tetapi dari depan, pedang Sumakyat menerjangnya dengan hebat. Kagetlah Tiang Leong dan ia menangkis. Pertemuan pedang dengan pensil di tangannya menciptakan bunga api yang tampak jelas di dalam kamar gelap ini. Kembali Sumakyat menyerangnya. Tiang Leong menangkis kembali hanya mengandalkan ketajaman pendengarannya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya jauh lebih tajam pandangan matanya di dalam gelap daripada dia. Sumakyat semenjak kecil hidup di dalam isana bawah tanah, sudah biasa dengan kegelapan. Matanya amat tajam di dalam gelap. Inilah sebabnya mengapa setelah kamar menjadi gelap ia dapat menyerang bertubi-tubi sehingga mengejutkan Tiang Leong. Karena tidak ingin salah tangan dalam gelap itu sehingga ia membunuh atau mendatangkan luka berat pada adik misalnya. Pada saat pedang Sumakyat menyambar dari depan, ia cepat menangkap pedang itu dengan sepasang pensilnya dengan kera menjepit pedang itu dengan dua pensil yang disilangkan. Sumakyat terengah-engah berusaha menarik kembali pedangnya, namun sia-sia belaka. Pedang itu seperti lekat pada sepasang pensil.